Ketika itu Jokowi sedang berbunga-bunga karena ketemu Xi Jinping. Dan juga menceritakan begitu bagus dari China. Bahwa dia sudah melakukan perjanjian. Dan dia juga minta pengertian akan membawa program-program dari China termasuk tenaga kerja. Lalu akhir bimbo sampai mengebrak. Itu sama dengan perjajahan. Dan Jokowi senyum, Puan Ucapasi, Almarhum Dizal Ramli menjelaskan dengan lantang. Bahwa Jokowi itu adalah boneka Xi Jinping. Dan mengosongkan rempang untuk pangkalan militer dari China. Kesimpulannya Indonesia itu bukan akan dijajah. Tapi sudah terjajah. Solusinya adalah pangkat dan adilin Jokowi. Karena dia adalah pengkhianat. Dan dilansarkan Gibran. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati teman-teman sekalian kemarin forum tanah air sebuah organisasi diaspora Indonesia yang ada di lima benua dengan keanggotaan tersebar di 131 negara itu menggelar dialog lagi dialog lagi dan tempatnya juga tempatnya sama Grand Kemang Hotel di Kemang, Jakarta Selatan Alhamdulillah mungkin belajar dari kisah sebelumnya yang dikubarkan oleh segerombolan pereman itu polisi dan petugas hotel melakukan pengamanan yang lebih rapi yang lebih ketat sih memang tapi ya nggak apa-apa tapi bagus lah ya mereka juga sopan baik, sangat membantu ya baik polisi maupun petugas hotel tapi yang saya mau bicara adalah dari sekian banyak yang tampil ya saya mau ambil sedikit yang mungkin agak terlupakan ketika Safril Sofyan aktivis 77-78 ya dari Bandung dalam konteks FTA dia adalah koordinator FTA Jawa Barat itu memaparkan singkat saja sekitar 4 menitan tapi buat kita, buat saya itu semakin membuka siapa sesungguhnya Jokowi Dodo ya bagaimana dia cerita misalnya waktu itu Jokowi baru pulang baru saja pulang dari Cina bertemu dengan kakak tuanya ya yang disebut kakak tuanya yaitu Xi Jinping Presiden Cina dan waktu itu kata Safril Jokowi didamping kemudian dia berkunjung ke Jawa Barat ya ke Bandung karena ada acara IPDN Institut Pemerintahan Dalam Negeri nah dia ada bicara di sana atau membuka nggak tahu tapi waktu itu dengan didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani Puan pasti sudah ketua belum ya soalnya 2014 sudah ada sekalian 2014 kata Safril tadi ya juga didampingi oleh KSP Kepala Staf Presiden yaitu Teten Mas Duki waktu itu nah kenapa Teten yang diajak mungkin ini perlunya adalah karena Jokowi mau bicara dengan sejumlah tokoh Jawa Barat nah kata Safril Teten berhasil mengumpulkan sekitar 12 tokoh disitu dia bicara dia katakan kata Safril hatinya sedang berbunga-bunga diterima oleh Xi Jinping cerita itu ini itu dan kesimpulannya Jokowi mengatakan kepada para tokoh Sunda itu adalah betapa hebat dan indahnya RRC ya di bawah Xi Jinping lebih lanjut Safril juga mengatakan bahwa apa dia bilang Jokowi tanda kutip ya meminta izin sebetulnya bukan meminta izin lebih tepat mengabarkan bahwa dia akan membawa memboyang sejumlah program RRC termasuk membawa TKA tenaga kerja asing asal Cina ke Indonesia nah sampai disini barang menjadi menarik saudara sekalian karena karena Safril kemarin sejumlah tokoh Jawa Kemarah dia sebutkan siapa salah satu apa senior yang sudah almarhum marah betul dan mengatakan bahwa tidak mungkin itu terjadi karena undang-undang tenaga kerja melarang hal demikian tapi Jokowi tersenyum dan ketika Achil Bimbo Anda tahu ya Achil ya Achil itu grup musik yang sangat legendaris dari Jawa Barat memang dan sudah sangat senyar orang-orangnya juga Achil Bimbo kata si siapa namanya Sabril tadi sampai mengebrak meja dengan mengatakan bahwa kalau Jokowi merealisasikan rencana memboyong tenaga kerja asing ke Cina maka itu sebuah penjajahan untuk baru sambil ngebrak meja tapi apa kata Safril menikapi hal seperti ini Jokowi hanya tersenyum saja mungkin ketika ngomong soal tenaga undang-undang kerja Jokowi tersenyum mungkin dari pikiran dia gampang nanti gue ganti gue ubah gitu ya tapi ketika Achil Bimbo ngebrak meja Jokowi kembali tersenyum dan Puan Maharani pucap pasti teman-teman sekalian ini potongan video yang yang enggak 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 dipotong sih memang pendek ya cuman 4 menitan dari Safril Sofren di acara forum Tanah Air kemarin silahkan bicara tentang harus kita bicara tentang saya mendapatkan Bapak Indonesia apa kebebasan berdeka Pak saya tidur saya punya cerita sebenarnya walaupun ada 15 poin yang disampaikan oleh Pak Gendari ceritanya adalah fakta jadi ketika Jokowi dan Puan 4 bulan berkuasa pulang dari Beijing dia langsung ke Bandung karena ada wisuda IPDN 2014 ya dan waktu itu masih Teken jadi KSP dan waktu itu Teken berusaha mengumpulkan 12 tokoh Jawa Barat untuk ketemu dengan Jokowi di samping wisuda itu ketika itu Jokowi sedang berbunga-bunga karena ketemu si Jinping dan juga menceritakan begitu bagusnya China sehingga dia meyakinkan kepada tokoh Jawa Barat ke-12 orang itu bahwa dia sudah melakukan perjanjian dan dia juga minta pengertian akan membawa program-program dari China termasuk tenaga kerjaan sahabat saya Profesor Dr. Asad Barlan SH Al-Mahum sampai marah mendengar itu dia jelaskan tidak mungkin itu dilakukan karena ada undang-undang tenaga kerja Jokowi senyum lalu acil bimbo sampai mengebrak itu sama dengan perjajahan dan Jokowi senyum puan ucap asim itu kisah menjelaskan betapa Jokowi itu adalah boneka dari China dan si Jinping sahabat saya sama-sama setahanan di tahun 78 yaitu Al-Mahum menjelaskan dengan lantang bahwa Jokowi itu adalah boneka si Jinping dan mengosongkan rempang untuk pangkalan militer dari China jadi ini yang tidak disinggung oleh Pak DN artinya apa artinya kita juga takkan melihatkan betapa Bahlul mencium tangan bubuk apa karena bubuk apa ini didatangkan didatangi oleh PM eh bukan PM Wakil Presiden China jadi kesimpulannya Indonesia itu bukan akan dijajah tapi sudah terjajah apakah kita akan diam solusinya adalah tangkat dan adilin Jokowi karena dia ada pengkhianat dan lanserkan Gibran karena dia juga ada boneka yang dipakai oleh China nah sekarang siapa itu yang menteri-menteri itu mereka adalah operator daripada boneka saya kira itu yang harus diakinkan Pak saya didul dan Pak apa namanya apa ya maksudnya ininya keren cadas itu yang harus kita lakukan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oh ya ini minta memperkenalkan saya ini adalah koordinator FTA Jawa Barat dan juga aktivis tahun 77 78 sama-sama dengan dan sama-sama ditahan di masa Orba terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh gimana ya memang dari paparan Sapril ini kita menjadi tahu bahwa sejak 2014 Joko Widodo memang sudah dipersiapkan atau bahkan tidak keliru kalau dikatakan mempersiapkan diri menjadi bonekanya si Jinping bonekanya RRC dan untuk itu kita tahu betul bahwa selama Jokowi berkuasa 10 tahun negara yang paling banyak dikunjungi Jokowi adalah RRC bahkan kalau gak salah datanya dalam satu tahun Jokowi bisa berkunjung ke RRC lebih dari 5 kali 8 kali luar biasa ya dalam satu tahun berkali-kali dan salah satu kunjungan yang monumental adalah ketika pada Juli 2023 dia berkunjung ke Chengdu dan dengan si Jinping dia menandatangan 8 kesepakatan antara lain yang kemudian menjadi heboh adalah dia menyetujui apa sih pembangunan rempang ekopak di rempang sana oleh yang disebut-sebut oleh Bahlil waktu itu perusahaan pabrik kaca terbesar di dunia dengan investasi sampai 172 triliun kalau gak salah dan ketika kita netizen men-sourcing ternyata pabrik kaca itu bora-bora terbesar 10 besar dunia pun tidak masuk cuman yang menarik adalah yang mengerikan bahwa ternyata termasuknya pabrik kaca itu dengan syarat menggusur seluruh warga rempang dengan lahan yang 17 ribu hektare itu nah teman-teman sekalian saya jadi ingat seperti kata Sapril dalam urayan singkatnya tadi bahwa tentang rempang ini termasuk di IKN dan rempang ini tokoh pergerakan senior yang sudah almarhum yaitu Rizal Ramli juga sudah mengingatkan kita jauh-jauh hari bahwa Jokowi ini memang anteknya Cina jongosnya Cina bahkan khusus untuk rempang Rizal Ramli mengatakan sengaja digusur semua rakyatnya karena dia akan membangun pangkalan militer di sana RRC itu ya dan memang secara logika kalau hanya untuk membangun sebuah pabrik berapapun besarnya hebatnya saya kira 10 hektare 50 hektare maksimal 100 hektare itu sudah luar biasa luas ya untuk sebuah pabrik saja 100 hektare itu sudah lebih dari cukup tapi pertanyaannya kenapa mereka harus menggusur seluruh layaknya karena 17.000 hektare pulau rempang akan mereka kuasai nah ini kan pertanyaan apakah seperti kekhawatiran di Jalan Ramli itu nanti kita bisa tertanya apakah kita siapa yang bisa menjamin bahwa kontainer-kontainer yang masuk itu betul-betul kebutuhan pabrik apakah bukan justru sebetulnya ternyata senjata yang diselundupkan seperti yang terjadi di Tibet bagaimana di Tibet tenaga kerja Cina masuk secara luar biasa mereka memasukkan senjata di Amdian dan ketika mereka merasa kuat mereka ambil alih kekuasaan di Tibet sana dan Dalai Lama pemimpin tertinggi agamanya pun terusir dari Dalai Lama atau kalau enggak siapa yang bisa janjin bahwa kontainer yang masuk itu buat berisi narkoba karena semuanya 17 ribu hektare sudah dikuasai mempunyai pelabuhan-pelabuhan dan sebagainya berharap dari biaya coket dan dan tempe yang katan laut bukan mereka tidak sanggup mereka bisa saja sanggup dengan segala keterbatasan alatnya tapi ini bicara soal politiki will political will dari kekuasaan nah itu sebabnya sudah sekalian menarik sekali apa yang dipaparkan Sapril dan saya kira harus menjadi perhatian kita semua khususnya Presiden Prabowo Subianto bahwa seperti kata Saididu pada video yang sudah saya ingat sebelumnya selama selama Prabowo tidak melepaskan diri dari Jokowi maka mustahil Indonesia akan selamat kata Saididu mustahil Indonesia akan selamat selama Prabowo tidak lepas dari Jokowi karena apa Prabowo punya pikiran-pikiran hebat pikiran-pikiran bagus yang dituangkan dalam buku Indonesia Paradoksnya 1, 2, 3 kemudian Prabowo juga memaparkan dalam pidatunya cita-cita impian-impian tentang Indonesia tapi dengan pengaruh Jokowi yang masih menancopkan kuku-kukunya lewat 17 menterinya dan sebagian seterusnya itu apalagi dengan Wapresnya yang bisa sangat sewaktu-waktu bisa sangat berbahaya buat Prabowo Sudianto maka Indonesia kata Saididu tidak bisa tidak akan pernah selamat jadi kita kombinasikan penjelasan Saididu tadi pada video yang saya sebelumnya podcast sebelumnya dengan Sapriya Soko menjadi ada benang merahnya tangkap dan adili Jokowi makzulkan Fufufafa baru kalau setelah itu Indonesia boleh berharap akan keluar dari kubang krisis kubang persoalan permasalahan yang dibuat oleh Jokowi selama 10 tahun di bawah kendali Prabowo Subianto teman-teman begitu ya sudah panjang lebar saya kira bisa menjadi pesan-pesan yang menarik buat kita teruskan kepada teman-teman yang lain grup-grup yang lain dan juga pada platform media sosial yang lain agar mereka juga ikut menonton video ini dan teman-teman yang belum jadi subscriber please jadilah subscriber supaya Bang Edi Channel bisa menyangkau lebih luas dan jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya selalu mendapatkan update informasi dari Bang Edi Channel kita mohon ampun pada Allah atas segala dosa-dosa kita dan kita mohon Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia Nasru minallah wafatun karib wabasir ilmu minin saya Edi Mugade untuk FNN untuk Indonesia lebih baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!